Oke selamat siang semuanya Perkenalkan nama gue Rivaldi Ini adalah vlog pertama gue Ya seperti yang kalian lihat barusan di intronya Youtube ini gue namain Rijul Karena nama lengkap gue Rivaldi Juliansa Jadi itu singkatan aja Di video vlog pertama ini Gue sih cuma mau ngasih impresi gue Terhadap motor yang gue pake Yamaha MT15 Motor ini gue pake udah sekitar 5 bulanan Oke sambil ngobrol kita jalan dulu ya Jadi sekarang ini gue lagi ada di daerah Bintaro Tepatnya sektor berapa sih gue agak lupa Yang jelasin di daerah Bintaro Sekarang gue mau arah pulang Langsung aja kali ya Gue cerita sedikit banyaknya tentang impresi gue terhadap motor gue ini Motor Yamaha MT15 Jadi motor ini tuh gue beli Tahun ini Tahun 2020 Tepatnya bulan Maret Tanggalnya gue lupa Gak penting juga sih sepertinya kalau tanggalnya Yang jelas gue beli dari bulan Maret Jadi sampai sekarang tuh kan Sekarang bulan Juli Eh udah mau masuk Agustus ya Udah Agustus deh Jadi udah sekitar Maret April, Mei, Juni, Juli 5 bulanan lah gue pake motor ini Seperti yang Udah banyak dibahas sama Youtuber dan motovlogger yang lain Yamaha MT15 itu Motor naked Yamaha Yang basic mesinnya tuh sama Kayak Motor 150cc Yamaha yang lain Kayak R15 Terus ada Fiction R Yang noto bene nya itu mesinnya tuh sama-sama Persis banget sama Oh udah satu lagi XSR 155 Itu juga sama persis mesinnya Jadi mesinnya tuh 155cc Kenapa dia ada lebihan 5cc nya Karena Di motor Yamaha ini Dia udah disematkan Teknologi VVA Atau Variable Valve Actuation Jadi kata Yamah nya sendiri sih Aduh lampu merah lagi Jadi kata Yamah nya sendiri sih VVA itu berpengaruh Kepada mesin Ketika posisi mesin RPM rendah Ataupun tinggi Dia tenaganya bakal tetep ngisi Jadi gak ada lemot-lemot gitu Aduh anjir filteringnya susah Bicara soal mesin Performa motor ini sih Emang Cukup enak Buat stop and go Buat harian itu Enak sih Enak banget Mungkin karena pengaruh juga Dari si Gear nya Gear belakang dia tuh Pake yang Ukurannya lebih besar dari Motor 150cc Biasanya Jadi tarikannya tuh enak gitu Rasa banget ngisi Nah Beralih dari mesin Kita Ngomongin Kaki-kaki kali ya Kebetulan Kaki-kaki motor ini tuh Dia Pake velg Ukuran velg Dan ukuran ban itu Sama persis Kayak yang dipake MT25 Sama persis Kalo gak salah Velg depannya itu 2,75 5 inch deh lebarnya Kalo gak salah ya Nanti gua benerin deh kalo salah Dengan ban Ukuran 110 Pernya Gue agak lupa Dan untuk yang belakang itu Dia Velgnya ukuran 4 inch Ukuran Ukuran bannya itu 140 Dan Pernya juga Lagi-lagi gua lupa Terus Untuk merk bannya sendiri tuh Dia Ya Standar sih Untuk motor 150cc pada umumnya Bawaan dealer tuh Ban IRC Roadwinner Yang katanya Licin Kayak Sabun Tapi Memang gua Akuin sih Di ban tuh Agak licin sih Mungkin nanti Kalo misalkan Ada rezeki Gua ganti deh Belum tau sih Ganti ban apa Terus untuk Suspensi depannya sendiri Itu dia Pake Upset down Sama kayak Punyanya Sabre Sama kayak punya Sabre Mungkin juga Sama kayak punya R15 Nah gak salah Diameternya itu 37mm Untuk Suspensi belakang Dia pake Monoshock Monoshock yang Non adjustable Gitu sih Jadi gak bisa Ngatur-ngatur Tingkat Kerasnya Atau empuknya Gitu gak bisa diatur Dan untuk Armnya sendiri itu Dia pake Arm Sama persis Kayak yang dipake R15 V3 Arm aluminium Yang modelnya Kayak banana Gitu Yang bikin Looksnya tuh Keliatan lebih padetah Aja sih Beralih dari Kaki-kaki Ke Part-part Body-body Kali ya Untuk Body-bodinya sendiri Jujur Gua suka banget Desainnya Suka banget sih Terutama Di bagian Lampunya Headlampnya tuh Dia kan pake Lampu DRL2 Yang berbentuk mata Gitu kan Ya kalian pasti Udah pada tau sendiri lah Karena udah banyak juga sih Yang pake MT15 di jalanan tuh Untuk lampu utamanya sendiri Kan dia pake Lampu Pro-G Gitu Jadi kalo liat Dari depan tuh Sangar gitu Kayak Garang aja gitu Dan Speedometernya itu Dia sama juga Kayak punya R15 Sama persis Tumplok Cuman mungkin bedanya Kalo yang Di MT15 itu Dia udah Apa Negative display Jadi kalo misalkan Malem tuh Dia warnanya bukan putih Biru tua gitu Lalu Kalo dari Segi Tangki Tangki Full Di kondomin Atau plastik Pake body plastik Gitu Ya mungkin Ngejar dari Supaya Bentuknya tuh Lebih gede Kali ya Karena kalo misalkan Ini bahannya Pake Dari besi gitu Pasti susah sih Nyetaknya Kalo buat Bentuknya kayak gini Oh iya Ngomongin soal Body-body Atau part-part Yang ada di motor ini Beberapa Ada yang Gue ganti sih Ya seperti Yang kalian Liat inilah Dan gue ganti sih Gimana ya Bukan part-part Yang head-on Gak bermerek Part-part Yang biasa aja Karena Budgetnya minim Oke gue cuman ganti Ini sih Spion Gue ganti yang bar end Terus Ada Handle remnya Bisa di adjustable Kan bawaannya kan Enggak kan Bawaannya tuh Gak bisa di adjustable Kalo ini sih bisa So far sih Nyaman-nyaman aja Sama hand grip Juga Gue Ganti Jadi yang modelnya Kayak karbon Karbon gitu Karbon cuman Motif doang sih Ini soal Konsumsi bahan bakar Kali ya Kalo dari Yamahnya sendiri sih Ngeklaim 1 liter bensin Itu mungkin Sekitar 40 liter Eh 40 liter 40 kilometer Kali ya Kali Seingat gue sih gitu Cuman kalo Hasil pemakaian gue Setiap hari sih Paling cuman 35 37 kilometer Per liter Dan gue itu pake Pertamax Pertamax yang biasa Untuk Sensasi berkendaranya Motor ini tuh Apa ya Gak pegel Enak Mungkin Didukung Didukung sama Stang dia yang tinggi Stang dia yang tinggi Yang karena Razernya ini Panjang banget Panjang parah sih Gue gak tau Panjangnya berapa Yang jelas panjang banget Dibandingkan Razer-Razer Dari motor lain gitu Jadi tinggi gitu kan Stangnya kan Dan itu Enak banget sih Enak banget sih Terus Untuk Socknya sendiri Socknya itu Jujur Kalo buat sendiri Agak keras Agak keras Cuman gak keras banget Tapi Enaknya tuh Kalo pas lagi nikung Dia jadi stabil Jadi gak Limbung gitu Gak goyang-goyang Kalo soal Kekurangan Apa ya Kekurangannya ya Oh Kekurangannya sih Yang paling gue rasain banget Itu ada di Spakbor belakang Itu nyiprat Nyiprat Parah Sumpah Jangankan lah Kalo lagi poncengan Kalo lagi sendiri pun Itu bisa nyiprat ke gue Nyampe ke punggung gue gitu Even Kalaupun pake mood guard Gitu kan Gue pernah Soalnya pake mood guard Itu tetep nyiprat cuy Ke punggung gue Itu tetep kena Gak tau kenapa Mungkin ada yang bisa Jelasin Atau Ngasih Saran Supaya Gak nyiprat Bisa ditulis Di kolom komentar sih ya Kalo Info-info Yang ada di speedometernya Si Ya kalian mungkin Juga udah pernah Liat atau udah sering Liat di Video-video Review motor MT15 yang lain Itu dia Ada Odometer Ada trip A Trip B Ada jam Ada field consumption Yang real time Dan ada yang Average nya juga Atau rata-rata Konsumsi bahan bakar Terus Apalagi ya Rata-rata kecepatan Selama kalian pake Itu rata-rata kecepatannya Berapa Itu ada disitu Terus Ada Posisi gear RPM Speedometer Speedometer Sama Fuelometer sih jelas Pasti ada Gak mungkin gak ada Dan Ada satu lagi tuh Yang bakal muncul Di atas 7000 RPM Itu VVI nya nyala Active Cuman Mungkin Selain yang Nyiprat tadi tuh Minusnya di motor ini tuh Lampu sennya Masih bohlam Masih sama Kayak fiction Lama Masih kayak R15 Dibandingkan Kompetitornya Kayak CB150R Itu kan Dia udah LED Lampunya Full LED Semua Depan belakang Lampu sen Itu LED Semua Cuman kalau di motor ini Masih bohlam Apa gitu aja sih Paling Kayaknya Kalau untuk Soal impresi Gue bawa motor ini Oh Satu lagi Di motor ini tuh Dia Stutternya Gak kayak Motor yang Lain-lain Yang Nisah gitu Si engine cut off Sama stutternya Dia Nyato sama engine cut off Jadi kalau misalkan Nyalain tuh Dia di Push ke bawah Gitu Itu aja kali Wey Wey Santuy Tarikannya Kalau misalkan Buat filtering itu Enak sih Enak banget Dia gak lemot Oke kita belok Ke Kiri Asli sih itu Gak limbung Cuy Sofnya Dipake buat belok-belok Itu dia enak Oh ya Buat yang masih Bingung Sebenernya MT15 itu All new nya Dari Sabre Bukan sih Yang gue tau Itu kalau gak salah Bukan Cuy Jadi si MT15 ini tuh Bukan Bukan pembaharuannya Dari si Sabre Bukan satu turunan Jadi ini tuh emang produk Pure produk baru Yamaha Enak Enak cuy Wuh Hampir aja Anjir Ambil Di depan kita Mau muter balik Karena Arah Gue pulang itu Kesana Oke Gue rasa kita bisa masuk Disini Yap Helm nya di repaint Jadi kayak hue hue Gimana gitu Gimana gitu Hehehe Basicnya Helm apa ya Gatau sih Basicnya Helm apa Gue gak begitu Enggeh sama modelnya Gue cuman Enggeh sama Motifnya aja Oh Macet Gak macet sih Cuman agak Merayap Ada pikiran Ganti 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 Nampot racing Cuman Ada beberapa Pertimbangan Satu Gue belum tau Mau pake Nampot racing Merk apa Kedua Kedua Takutnya Ganggu orang Gitu kan Takutnya tuh Tetangga Tetangga rumah tuh Keganggu Belum lagi Belum lama ini tuh Ada berita Malah Tetangga Bunuh Tetangganya Karena terganggu Suara Teknalkot Anjir Sumpah sih Itu gila Sampai dibunuh Coy Atau ya Mungkin Paling alternatifnya Kalo misalkan Gak mau Mengganggu Tetangga Tridente Kali ya Teknalkot lokal Yang Suaranya Bisa diatur Itu Ada Suara Standar Atau yang Gak ada suaranya Senyap Agak kenceng Sama Kenceng Banget Itu sih Paling Ya Mungkin itu Kali alternatifnya Buat orang kayak gue Yang pengen Kayakkan Alpot racing Tapi gak mau Ngeganggu Tetangga Mungkin Sampai sini aja Kali ya Video Vlog Pertama Gue Maaf banget Kalo misalkan Bahasa gue Atau Gaya bicara gue Masih Berantapan Maklum Video pertama Masih Belum bisa Ngomong Dengan benar Dan Sebelum Video ini Berakhir Buat kalian yang udah nonton Thank you banget Jangan lupa Klik Subscribe Buat ngebantu Channel ini Biar makin maju Dan biar gue Semakin Semangat Ngebangun Channel ini Juga bikin video Video yang mungkin Bermanfaat Jangan lupa klik Like Dan Jangan lupa komen juga ya Jangan lupa share video ini Ke temen-temen kalian Kalo menurut kalian Video ini menarik Sekian video dari gue See you until next time Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax